Dua pria yang membawa senjata tajam saat melintas dengan motor membuat warga resah. Peristiwa ini terjadi di Kedaung Seragen langsung ditangani polisi dan keduanya sudah ditangkap. Dua orang berbojengan di sepeda motor ini saudara membuat resah warga Kedaung Seragen, Jawa Tengah. Pasalnya mereka melintas di jalan sambil membawa samurai dan pisau. Peristiwa ini terjadi pada 14 April lalu dan berujung pada penangkapan polisi. Pelaku atas nama Ricciario Wibowo dan Narim Yulianto hendak menakuti seseorang yang menghinanya di media sosial. Kini ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara harus diterima. Sementara polisi masih memburu pelaku yang memvideokan aksi itu.